bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya selalu wali kota yang baru di daerah ini periode 2020-2024 baik bicaranya saya disini saya akan menjalankan program bergerak daya yang salah satunya adalah pernormalisasian pasar baik dikarenakan bahwa di daerah ini sudah tidak kondisif dan tempat-tempat perjalanan ini sudah diambil alih oleh pedagang-pedagang nangkal memakan tempat dan menganggur transportasi umum jadi maka itu saya selalu wali kota ingin mendengarkan pendapat-pendapat perjalanan sekitar sini untuk memindahkan pasar di daerah ini ke tempat yang lebih layak dan tidak menganggur aktivitas perjalanan lagi maupun transportasi sekian ya mohon maaf bahwa di kota tetapi saya tidak setuju kita sebagai penjual sudah merasa bahwa pasar ini itu merupakan pendapatan kami dan keluarga kami dan masyarakat cuma tahu kalau pasar ini hanya ada di tempat ini kalau saya kan bahwa di kota ingin memindahkan pasar ini bagaimana pendapatan kami dan bagaimana cara kami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga kami sekian saya jadi kami selalu wali kota hari-hari memindahkan itu untuk meminimati mancetan bukan untuk mengurangi pendapatan kalian semua yang ada di sini jika pendapat kalian seperti itu itu salah semua kita sebagai wali kota dan sebagai wali kota kita akan membuat berusaha pemindahan yang akan disebarkan kepada warga-warga yang bisa belajar di pasar-pasar yang sebelumnya jadi mereka tahu bahwa pasar yang berbunyi di sini akan dibindahkan untuk tempat yang lebih layak lagi ya terima kasih ya mohon maaf bapak wali patah dan bapak wakil wali patah saya kurang setuju apabila pasar ini dipindahkan barangkali disana ada preman yang menghentik saya kumpulkan kepada penjual saya sebagai RT saya tidak ingin masyarakat saya diperlakukan setelah-setelah oleh preman saya sedia tenang saja ke RT saya di pasar yang baru ini kami sudah sediakan sudah kami mekerjakan keamanan untuk menjaga semua kata tersebut dari preman-preman yang memulai pajak liat bagaimana juga penghasilan kami tidak sama dengan penghasilan kami ya terdahulu wak soalnya di rumah juga kita mempunyai anak-anak kecil anak-anak kecil kami masih SD wak jadi setiap hari juga bisa jajan kalau misalkan jadi kita tidak bisa ngasih jajan pasti jangan ngerengeng wak nah saya kadang setelah saya tidak kira anak-anak kecil itu ngerengeng wak jadi bagaimana apakah penghasilan di tempat yang baru itu akan sama dengan penghasilan yang sebelumnya ya saya dan saya ya baik tenang saja Pak kami akan memindahkan pasar-pasar tersebut itu ke tempat yang lebih ramai ke pragi jadi pendapatan baru mungkin akan lebih naik lagi ya apakah pasar yang baru itu lebih aman dan berusaha loh Pak akan kami pastikan hal tersebut jadi untuk masalah sewa tempat, biaya, listrik, dan air itu akan kami berikan secara gratis karena kami yang akan membawa tempat itu sudah jauh-jauh hari jadi kami tahu tempat tersebut untuk masalah jarak apakah dari Bapak atau dari pemerintah sudah menyiapkan kendaraan untuk kami untuk membawa barang-barang kami karena disini juga barang-barang kami tidak sedikit Pak karena barang-barang kami juga banyak jadi apakah di Bapak yang menjadi apa atau emang ada antara dari Bapak untuk menyiapkan kendaraan dari Israel ya tenang saja Pak masalah jarak sudah kami sediakan jadi itu sepanjang 15 mobil waspat 10 trus dan untuk mengambil barang-barang kalian semua yang ada di pasar-pasar tersebut dan masalah jarak itu tidak akan jauh baik Pak, akan di akhir-akhir ini kami tarang dari semua tempat pasti ada tentang biaya listrik dan biaya air nah, saya ini berpertinya apakah dari Bapak itu apakah dari Bapak dari Bapak itu akan menyediakan air dan listrik itu secara gratis ya setiap biaya semua fasilitas yang akan disediakan itu gratis ditanggung oleh pemerintah dan bejarannya ya terima kasih ya terima kasih saya tidak penuh menentangkan masyarakat saja lagi baik Pak, dengan ini kami sedangkan untuk mendukung untuk mendukung Bapak area lokasi pasar dengan ini kami dan para penajang yang lain sangat-sangat mendukung untuk mendukung program Bapak yaitu area lokasi pasar jadi semuanya setuju jadi kita cukup makan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah